3 kelemahan dari investasi emas yang pasti kalian belum tau. Penasaran kelemahannya apa aja? Tonton video ini sampai habis ya! Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini, kita akan bahas 3 kelemahan investasi emas yang mungkin kalian masih belum tau. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Kalau misalnya kita ngomongin investasi, semua instrumen investasi itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Jadi kalau misalnya macam-macam aset atau macam-macam instrumen investasi, ini plusnya apa, minusnya apa? Terus aset yang lain, instrumen yang lain, ini plusnya apa, ini minusnya apa? Nah di video kali ini, saya bener-bener mau nonjolin apa aja sih kelemahan dari investasi emas yang mungkin dari kalian ini belum tau. Kelemahan yang pertama, spread dari emas ini sudah fix dan cenderung besar. Kalau misalnya kita lihat, hari ini ya, tanggal 21 November 2022. Untuk kepingan emas batangan yang 1 gram, merek Antam itu spreadnya dikurang lebih 10%an. Untuk yang Galeri 24, di 9,1%. Untuk yang merek Lotus Archie, di sekitar 9,7%. Merek-merek lain tadi saya cek juga sekitar 9-11%an. Jadi kita ambil tangannya aja ya, Antam di 10%. Nah, dengan spread 10%, artinya kalau misalnya kita beli emas hari ini di harga Rp. 950.000, kalian harus harap harga emas itu naik sampai Rp. 1.050.000. Baru kalian balik modal, itu belum untung ya, karena spreadnya sebesar itu. Kalau misalnya kalian mau untung, kalian harus harap harga emas naik lebih dari Rp. 1.050.000. Yang mana itu cukup banyak atau cukup jauh gitu ya rentangnya. Untuk bisa untung dari investasi emas. Terus juga maksud dari spread itu sudah fix, artinya setiap toko emas atau setiap platform jual beli emas, itu mereka sudah taruh spread, artinya selisih dari antara harga jual dan harga beli. Ya memang wajar sih, setiap usaha yang jual beli, kayak falas atau jual beli mobil gitu ya, memang mereka untung dari spread, dari selisih antara harga jual dan harga beli. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi customer, kita dirugiin dong karena ada spread ini. Misalnya saya ambil contoh, kita investasi emas, terus harga emas naik 20%. Nah si penjualnya ini, karena spreadnya itu 10%, dia makan dulu bagian dia 10%, terus sisanya baru kasih kita sebagai keuntungan. Artinya keuntungan kita berkurang dong karena ada spread ini. Nah inilah yang membuat investasi emas ini menjadi kurang menguntungkan atau saya bilang momok kali ya, istilahnya kelemahan utama dari investasi emas. Kelemahan yang kedua, emas itu nggak bertambah. Maksudnya apa bang emas nggak bertambah? Kalau misalnya kita investasi emas 1 kilo gitu ya sekarang, disimpen 10 tahun lagi, emas itu ya tetap aja 1 kilo, emasnya nggak bertambah. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari nilai aset kita bertambah, karena harga emas itu cenderung naik dari tahun ke tahun ya. Apalagi kalau misalnya kalian simpennya sampai 10 tahun, naiknya pasti lumayan banyak. Tapi kalau misalnya kita bedah lagi, sebenarnya kita nggak makin kaya gara-gara nyimpen emas. Emas kita tetap 1 kilo, 1 kilo aja. Emasnya nggak bertambah. Artinya aset kita itu sebenarnya nggak bertambah. Kalau misalnya kita investasi saham kan, selain dari harga saham yang naik, kita juga bisa dapet dividen. Jadi ada 2 nih sumber keuntungannya. Terus kalau misalnya kita investasi rumah gitu ya, rumahnya juga bisa kita jariin kontrakan. Nah kontrak uang dari hasil kontrakannya ini, bisa kita beliin tanah lagi. Artinya tanah kita makin banyak. Nah dengan kita investasi emas, karena emas itu mati, nggak bisa diapapain gitu ya kalau misalnya. Kecuali kalau misalnya kalian mau jual beli emas dengan modal emas, mungkin emasnya bisa bertambah gitu. Tapi kalau misalnya kita simpen emas doang, nggak diapapain, ya sebenarnya emasnya itu nggak bertambah. Artinya kita nggak makin kaya dengan nyimpen emas aja. Kelemahan yang ketiga. Emas itu cocok dan juga nggak cocok sebagai dana darurat. Kalau misalnya kita lihat kan reviewer emas atau mungkin platform jual beli emas atau siapa yang jual emas, itu mungkin mereka bilang emas ini sangat cocok untuk jadiin dana darurat. Karena sifatnya yang sangat liquid. Emang bener sih, liquid banget. Kalian jual di hari yang sama, di jam yang sama, itu bisa dapet duitnya. Tapi kalau misalnya kita bedah lagi dan lihat secara detailnya itu, investasi emas kan cocoknya untuk jangka panjang. Artinya kalau misalnya kita jadiin dana darurat, jangkanya itu atau temponya itu kan nggak akan selama itu. Nggak akan bisa panjang. Pasti pendek dong. Nah, apakah menguntungkan kalau misalnya kita jadiin emas sebagai dana darurat? Malah buntung yang ada. Karena emas kan ada spreadnya. Artinya dengan kita jadiin emas sebagai dana darurat, kalau keadaan darurat, dijual. Nanti kalau misalnya ada duit lagi, dibeliin emas lagi. Kita darurat, dijual lagi. Gitu aja terus. Artinya emas kita makin lama, makin banyak kemakan spread. Makanya saya selalu saranin kalian untuk nggak jadiin dana darurat kalian itu 100% berupa emas. Jangan ya. Harus 50-50 lah paling nggak. Minimal cashnya itu ada 50%. 50%-nya baru boleh emas. Kesimpulannya. Nah, saya bikin video ini karena hobi saya mikir tiap malam, saya pengen kasih PR ke kalian supaya mikir juga, apakah worth it sebenarnya investasi emas? Dengan kelemahan-kelemahan yang ada ini yang mungkin kalian baru tahu sekarang apakah worth it? Apakah layak untuk kita masih investasi emas? Nah, sebenarnya saya mau kasih tau kalian gini, bukan untuk ngilangin niat kalian untuk investasi emas. Semua instrumen investasi itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Begitu juga emas. Apalagi di video ini, saya bener-bener tonjolin kekurangan emas. Tiga kekurangan emas yang menurut saya paling fatal. Nah, harapannya dengan kalian nonton video ini, kalian udah tahu nih kelemahan dari investasi emas dan kalian udah siap untuk dapetin resikonya. Atau misalnya, amit-amit investasi emas kalian rugi gitu ya, nggak untung karena kalian udah nonton video ini. Jadi kalian udah tahu resikonya apa dari investasi emas. Nah, setelah kita bahas kekurangan dari investasi emas tadi, mungkin enaknya ke depannya biar balance ya. Kita bikin juga kelebihan dari investasi emas supaya kesannya balance lah. Ada kekurangan dan juga ada bahas kelebihannya. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang apa sih kelemahan dari investasi emas atau mungkin ada kelebihan-kelebihan yang kalian rasain, boleh share aja di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng di situ ya. Nah, itu tadi video saya tentang 3 kelemahan dari investasi emas yang mungkin kalian belum tahu. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.